Kenapa ini gunung dan bukit ya? Nah, lu sempet kesana gak? Ini bulan depan saya mau kesana pak. Karena udah di DP, dia alasannya apa pak? Anaknya selagi ada keadaan sakit stroke. Ya, oke. Saya kan iba jernyata, mas Darunya juga bilang, saya udah punya gunung. Bis berarti lu? Kok iba? Ini iba? Bukan iba bis, bukan iba bis. Bukan iba bis. Terus? Terus. Ya, bengong. Udah di DP. Mengguruh lantai. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Halo guys. Selamat datang di TalkPod. Indra JG, Surya Insomnia. Dan, The One and Only. Demon and Friends. Young Leg tuh, Kalo nyanyi. Young Leg kan kalo nyanyi suka gini. Aku kan sebagai Young Lakers kan. Emang namanya Young Lakers? Young Lakers. Fansnya Young Lakers. Fansnya Young Leg? Dulu. Gak ada, apa ya? Sobat, sobat Young Leg. Lexer, Lexer. Lexer. Oh enggak. Nama fansnya dia ini kalo gak salah. Young Living apa ya? Silahkan kalo yang mau bikin story ayo ga. Anjay. Tag yang like ya. Oke. Gerah. 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 Mandi. Mandi kalo gerah. Skrrr. 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 Gak ada. Ada. Gaman dulu tuh. Wah. Yang dia bajunya segini. Oh yang panjang-panjang. Sempat punya gak? Enggak. Lu punya? Dua. Yox. 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 Meraknya Yox. Yox. Meraknya Yox. Oh itu loading lainnya dia? Ya. Nah ngomongin masalah Young Leg. Gak usah ngapain. Gak usah. Oke. Kalian mau nonton Young Leg jaman-jaman dulu ada di Netverse guys. Gak ada dong. Gak ada dong. Gak ada dong. Download pokoknya Netverse ya. Kalian bisa nonton program Net. Yang lalu sama yang sekarang. Download di Play Store App Store. Anda mau belajar bahasa Indonesia? Ya. Oh. Silahkan duduk. 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 Terima kasih. Kita gak usah ngundang bintang tamu ya. Karena bintang tamunya juga gak capable buat diajak bicara. Asli. Ini bintang tamu yang sebenarnya bukan. Bukan apa ya pak. Bukan ideal untuk kita tanya-tanya pak. Iya maksudnya bintang tamu kan dari Rachel Chia. Dari. Damara. Damara. Ada. Tadi siapa tadi. Andrea. Andrea. Ini. Nah ini ada dua orang. Tadinya komika. Sekarang mereka bisnis rotan kuda-kudaan. Kalau yang satu masih bisa ini. Masih bisa. Diajak ngobrol. Satunya lagi nih. Dia baru aja deal untuk beli gunung katanya. Ya. Kita panggil. Ini dia. Apos dan Ebel Cobra. Tentang. Ini apa kan? Ya. Chat. Chat. Bel bel. Lu abis bikin gue apa gimana sih? Tidak tau. Duduk. 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 Ebel industri. Ebel datang. Silahkan silahkan. Apos. Pendek banget celana bel. Istri yang nyuruh. Istri yang nyuruh. Ya. Style sekarang istri terus. Style istri. Bel. Katanya temen lu lagi dicari polisi. Siapa? Aco itu. Si ini siapa namanya? Debbie. Debbie. Sayang. Burung darah dia tuh. Hahaha. Kemana-mana sekarang sembunyi. Hahaha. Bagi dicari. Sembunyi-sembunyi mulu Pak Ari. Iya. Iya. Bermasalah kemarin. Gara-gara. Komentar tidak baiknya. Iya. Komentar tidak baik di sosmed ya. Iya. Ternyata kita tuh harus menjaga susu kata yang harus. Susu kata. Susu kata. Ngapain susu kata. Ya. Spada banget itu. Iya. Gawas padat ya. Jaga-jaga ya kan. Mbak betul. Betul. Wah untung banget. Lajaran yang kita bisa petik adalah. Iya. Mantap nih. Jangan dark kalau backupnya gak gede. Hahaha. Bener. Asli. Asli. Susu anak-anak. Ya. Ya. Masih banyak cara untuk melucu selain yang seperti itu. Sama ini. Kalau kau udah kenal orang gede. Belum tentu dia mau nolongin kau ya. Jadi gak usah. Gak usah terlalu berlebihan gitu. Ngomong apa sih emang dia. Apa? Ngomong apa deh. Nanti aja. Nanti aja ya. Ini ada videonya. Ebel waktu syuting di program net. Kita lihat. Bayangkan. Bayangkan kita lagi di atas gunung. Kita lagi makan stick. Dan ini cuma. Kayaknya ini. Gak well done ya. Ini. Ini banget. Bayangkan ada. Burung-burung. 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 Sabar. Oke. Tidak muntah. Aman. Ya. Aman. Ya sudah. Terima kasih. Udah. Udah. Aduh. Kok kosong ini? Gak ada apa-apa. Kayaknya desa kurang semangat semangatin dulu dong. Wah bisa. Hasil. Wang cik bang cik bang 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 bang. Peace, peace salam pada mayan desea. Punya. Saham pada mayan desea. Ayoh dong bang desea. Pukul dong tenisnya. Ayo dong bang desea. Pukul dong tenisnya. Peace, peace salam perdamaían desea. Badesta. Gila. Cos lo kan kenal dia lumayan lama ya pos ya? Lumayan bang dari awal masuk stand up. Lo pernah liat dia sebagai manusia biasa gak sih? Maksud gue Ebel tuh kan selalu terkenal dengan wah heboh, pengen menyenangkan semua orang gitu. Pernah bang? Pernah sedih, momen deep gitu ada? Ada, ada. Kayaknya orang-orang juga nih. Bener, bener. Gue tau rahasia Ebel, karena gue dulu sempet ngekos bareng sama dia bang. Oh ngekos bareng sama Ebel. Ngekos bareng, sekitar berapa bulan gue ya. Jadi, jadi Ebel tuh sebenernya normal bang. Normal? Normal. Dia waktu itu gue kan ngekos ya. Dia tuh dari jam 1 pagi sampai jam 4 tuh dia normal bang. Terus? Iya nulis, kerja nulis bener-bener kayak komika. Kayak orang aja gitu bang. Iya, tapi besoknya tolo lagi. Dari jam 1 sampai jam 4 doang dia bang. Kan kalau di komika tuh ada yang namanya persona ya? Ada. Ketika lo sudah memilih persona itu, apakah lo harus bertingkah laku seperti itu terus? Nah biasanya adalah persona itu yang dibentuk dari istilahnya tiga mantra. Ada di kami itu namanya istilahnya tiga mantra. Apa tuh? Tiga mantra itu persona yang dibentuk dari latar belakangnya kita. Misalnya Pak Surya Sunda, marah-marah sama ganteng sekarang misalnya. Nah. Udah biasa, udah biasa. Orang bilang gue ganteng udah biasa. Maksudnya kok bisa bikin materi dari persona itu. Cuman kadang-kadang ada yang tidak sepakat juga. Kadang-kadang persona dibentuk dari orang lain. Orang lain yang mengecap kita. Bener. Kayak Ebel kan personanya emang apa, Bel? Personal lu, Bel? Normal. Kok lo ngerasa normal sih? Aneh ya kalau aku normal ya. Kalau kau tuh jaktim. Kadang-kadang ya kan sekarang akhirnya dari komika ke bentuknya influencer lah ya. Ya. Yang ngebahas soal jaktim apa semua gitu. Ada mentoknya nggak pos ngebahas? Jaktim mulu, jaktim mulu. Ada bang. Mentoknya ada udah pasti. Ada ya? Karena kan di press terus kan. Jaktim-jaktiman. Sekarang udah bikin konten kayak makan-makan gitu. Udah bikin konten tentang pacar-pacaran lagi. Oke. Tapi tetep sudut pandangnya jaktim juga bang. Tapi capek nggak kok dicap orang kayak. Wah jaktim nih ya bang, ini jaktim nih ya bang. Padahal kan kok ada hal lain yang mungkin bisa kau iniin. Kalau ketemu orang gitu. Capek sih nggak. Cuman akhir-akhir ini gue kayak rada sebel bang. Karena. Kayak gue kan bikin konten jaktim ya. Kayak gue misalkan bikin konten jaktim ini kan resikonya banyak juga. Ada orang yang nggak suka. Iya, iya. Selalu pemerintahan. Iya, sama kalau gue main di mall gitu bang. Posting, story. Masa jaktim ke mall gitu. Iya. Masa bawa kayak jaktim ke mall. Oke karena. Maksud gue mall Cipinang buat apa? Ada disitu. Kan ada disitu ya. Iya. Jadi memang image yang emang lo mau tuangkan. Buat itu memperbandingkan antara jaksel sama jaktim. Jaktim, iya. Yang jaksel yang udah high-end. Jaktim yang bawahnya tapi bisa seneng gitu. Iya. Tapi disaat gue nongkrong di BKT. Ngebahas tentang kesederhanaan jaktim gitu. Tapi orang kesel juga bang. Kenapa? Jaktim kok gembel amat gitu. Lu punya apa? Lu punya apa? Nge-mall salah. Iya. Makan tutut pinggir jalan salah. Salah. Kalau jalan yang paling enak jadi gue udah ya. Peace. Peace. Selamat perdama. Tiap hari orang kuluk-kuluk tiap hari pak. Kuluk-kuluk? Iya. Ada yang liat untuk topet ga Bel? Ada. Ini ada pasti udah siap. Ada. Ada. Nanti lu udah nyiapin kan di luar kan. Nanti, nanti, nanti. Kita liat. Nanti, nanti, nanti. Kita liat dulu kontennya Apos dengan persona jaktimnya liat. Oh iya. Asli bang, jaktim santui. Parah bang. Nih gue lagi di atas play over. Masyarakat, makan, buah, gokil. Anginnya seger banget. Nih sore-sore bang. Disini nih. Suka ada mie omber, telek 17, ban cacing bang. Suka-suka tidur bang. Gokil. Terus lu kalo lagi, kalo beruntung nih ya bang ya. Lu bisa ngeliat copet ketangkep di bawah tuh. Bang, ini harganya berapa bang? Oh, 200. Oke. Eh, eh. Jangan langsung bayar. Tawar dulu Elin setengah harga. Jatuhin dulu mental abangnya gitu. Kalo gak ngaku-ngaku sekampung biar dikasih murah. Ini kalo abangnya gak mau ditawar gimana? Hah? Ini. Kita jalan aja pelan-pelan. Nengok-nengok tipis begitu. Ntar dipanggil lagi kita. Kalian ngomongin apa? Itu. Gak ada bang. Gak ada. Gak ada. Berapa orang sudah lu sikat? Pacar gue cuma satu bang. Apa pertanyaan lu tadi pel? Berapa orang lu sikat? Gak. Berapa orang lu sikat? Gak. Gak kayak lu. Eh bel gitu. Gak itu dulu. Gak itu dulu. Gak pernah ngegepin dia selingkuh dulu. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah gitu. Gak usah. Gak usah. Sebelum nikah kan? Sebelum nikah. Jadi dia pernah digerbek bang. Emang ini orang udah aneh dari dulu. Digerbek? Dia punya pacar ya kan. Terus? Dia selingkuh. Gue kan temen kosan kan. Kalo dia ada apa-apa. Gue keluar dulu pasti kan. Selingkuhan. Eh pacar. Pacar sebelumnya dateng bang. Pacar sebelumnya dateng ke kosan? Iya. Pas lagi ada selingkuhan ya? Betul. Didobrak. Cedar. Dia bukannya parik malah ngevideoin bang. Wah gue ketahuan selingkuh. Gue ketahuan selingkuh gitu-gitu. Terus dikirimin ke anak-anak di grup. Gue ketahuan selingkuh. Mantap, mantap. Daripada ditodong duluan ya Bel. Mending kita duluan ya. Lu balik dulu. Yang saya deketin tuh. Jaga warteg. Peng jamu. Mbak jamu gitu. Biar makan gratis. Mbak jamu gitu. Biar makan gratis. Biar makan gratis. Betul. Mbak warteg. Iya Mbak warteg dulu. Jadi Ebel nih dulu rajin sholat Jumat bang. Kenapa? Biar ada makanannya. Tiap hari ini. Tiap hari itu. Tiap hari sholat Jumat? Gak bisa dong. Masanya tiap hari Jumat. Sholat Jumat? Saya sholat tapi cuman makan doang. Gak sholat. Ngambil makanan. Sholat. Ngambil makanan. Oh ya karena dimencit-encit kan ada. Yang kasih makanan. Ini pernah pak tinggal di kosan saya. Kan kosan saya agaknya 300 ribu tuh Pak ya. 300 ribu. 300 ribu itu kalau malam kayak gimana? Ada apa binatang apa? Parah gue tidur di depan dia kan. Gue tidur nih. Nih pas disini gue tidur. Lu tuh satu kamar apa? Satu kamar bang. Lu satu kamar. Numpang sama dia. Oh. Diusir dia dari kosan lain. Karena gak punya bayar. Kamu bayar diisir dari kamar. Numpang di kamar lu. Oh makanya pas ada selingkuhan lu dateng. Lu harus cabut dulu. Iya. Oke oke oke. Tinggal disitu serem Pak. Kenapa? Jadi binatang-binatang tuh pada muncul semua malam. Betul. Seperti? Kecowak. Kecowak wajar. Kecowak masih wajar. Ini bang. Bang. Benar. Ini apa? Tikus segede gini. Tikus segede gede banget. Wah. Jadi kamarnya dia tuh gak ada kusen. Tapi gak ada kaca jendelanya. Jadi ngeblak aja? Iya ngeblak aja. Jadi pas tidur tuh tingkus lompat kesini gue bang. Gede banget. Boom. Tikus segede gini. Remote control aja tuh. Makanya setiap banjir tuh ular tuh ada disitu Pak. Ada gitu. Ya tapi kan itu dulu. Dulu Pak. Sekarang kan udah jauh lebih sejahtera. Udah punya gunung. Ebel abis beli gunung bro. Udah punya gunung. Ini Pak. Nanti Pirsa Besari numpang bikin video klip di Bukit Enzel. Gila. Pertama saya gak mau Pak. Awal itu gak mau. Jadi kan saya lagi syuting Pak. Ada salah satu band di Jogja lah. Ini saya gak tau nih orang. Seben siapa? Bukan. Ada Daru namanya. Oh Mas Daru. Darboy geng. Darboy. Nah ada orang datang bapak-bapak. Tadinya mau nawarin Mas Daru. Mas Daru udah ada beberapa. Ya nawarin Mas Daru. Nih bel bel ada Mas Daru nih. Bukan. 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 Jadi. Dia datang ke Mas Daru nawarin Ebel. Darunya ada Ebel. Jadi. Ada orang datang ke Mas Daru. Daru. Nah nawarin Gunung. Nawarin Gunung. Mas Daru sudah gak mau. Nawarin ke saya lah. Nih Ebel. Saya nawarin ke Jegel. Jegel nawarin ke bapak. Nah sekarang kita jadi apa nih Pak. Obrolan gak ada ujungnya. Gak mungkin gini Pak. Ini nih Pak. Bangset enaknya. Terus terus ya. Ada orang datang nih. Datang. Abis dari Mas Daru. Abis dari Mas Daru. Abis dari Mas Daru. Mas Daru ngomong ke saya. Bel. Mau gak. Gunung. Kata Mas Daru. Kan kan ngomongnya medok. Medok Mas Daru. Mas Daru. Kagek dulu waktu itu. Kagek. 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 Lah walah. Mbak As Daru. Mas Tanawar gunung. Aku gak percaya loh mas. Beneran gunung loh mas. Gunung. Orang salesnya tadi yang bapak-bapak ini. Seles. Seles. Hanya sales gunung. Sales pegunungan. Mas ibu tau ke saya. Ya. Benar-benar mau jual gunung. katanya, dia contoh kan pak gunungnya tuh gede begini, gede banget. Ya gunung gini, saya gak percaya, pak saya gak percaya, ada buktinya gak ada, wah ini bukit mbak. Bukit bukan gunung. Bukit bukan gunung, ini gunung. Baru bapaknya, karena dia terlanjur bilang saya nawarin gunung. Wah ini bukit kata saya, terus saya tanya sama sempir saya, ini apaan, ini bukit pak katanya. Saya nanya mas Daru, ini bukit, enggak disini itu gunung, kayak gini itu gunung. Oh kata mas Daru. Tapi Abel tau perbedaan bukit dan gunung tau? Gak tau, karena gak tau. Kenapa lu menyimpulkan ya? Perdapatan itu memang saya menyimpulkan juga waktu itu disana. Kenapa ini gunung dan bukit ya? Lu sempet kesana gak? Ini bulan depan saya mau kesana pak, karena udah di DP, dia alasannya apa pak? Ya anaknya lagi ada kadang sakit stroke. Ya. Saya kan iba jadinya, mas Darunya juga bilang saya udah punya gunung. Bis berarti lu? Kok iba? Ini iba? Bukan iba bis, bukan iba bis. Bukan iba bis. Terus? Terus. Ya bengong. Udah di DP. Menggru lantai. Tiba-tiba kosong, tiba-tiba. Oke. Akhir singkat kata-singkat cerita nih kan iba penasaran. Singkat kata-singkat cerita. Ya. Telepon lah istri saya. Ini ada orang, kamu ada rejeki gak? Ya. Tadinya saya mau beli tanah yang bojong gede. Bojong gede. Segede apa tuh? Weh. Gunung. Bojong gede juga. Terus? Singkat kata-singkat cerita. Singkat kata-singkat cerita. Ini saya diliatin, foto-fotonya, videonya, terus dibayar. Ya, sertifikatnya. Bukan pas sertifikatnya tulisan Jawa sekerta, segala macam. Ini surat tanah lama. Hmm. Akhirnya Mas Daru ngurus lah. Ngurus ini aman bel, segala macam. Segala macam. Oke tak DP 300 ribu. Hmm. Berapa? Eh, 300 juta. Dari gunung 300 ribu. Dari gunung 300 ribu. 300 juta. Dari DP. Dari 1M, koma berapa, akhirnya Dego sama istri jadi 650 juta. DDP 300. Nah, pas sudah ke ini. Saya kan bulan depan. Saya berpikir lagi, Pak. Ini buat apa ya gunung ini? Hahaha. Tapi udah ke DP. Tapi udah ke DP. Udah. Itu mau ngeliat gunungnya. Atau bentuk otonya ada. Mana-mana? Potoilet. Potoilet. Potoilet gunungnya mana? Orang beli gunung nggak tahu buat apa. Dan ada orang mau beli gunung nih. Nah, Pak. Apa tau nggak? Jadi di sebelah Kidul. Jalan Gunung Kidul. Gunung Kidul itu dimana? Di Jawa Tengah. Hmm. Jogja itu Jawa Tengah Barat, Pak. Hahaha. Iya. Ini gunung bukitnya. Oh. Nah, ini tanah dari Ebel itu dari sini. Masih lihat ke kamera. Itu. Nih. Belum nih, ada yang lebih bagi. Nah, bagusnya tuh. Nah. Itu. Gunung segitu. Ya, gunung ya teman-teman. Lu bayarin segitu gunungnya? Nangkep sini doang, apa nangkep belakangnya juga? Ada depannya. Depannya nih. Dari tanah. Ini depannya. Depannya mana? Ini. Lu tahu dari mana itu depannya? Ya saya makanya mau lihat dulu besok. Hahaha. Hahaha. Si anjing. Jadi kok akan melihat ini gunung depannya mana, belakangnya mana? Iya. Nah. Depannya gunung ada apa, belakangnya gunung ada apa. Gimana cara membedakan Ebel? Betul. Pasti dong di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Iya. Hahaha. Lu ditipu tau bel sebenernya. Gak lah. 300 juta lu belum pernah ke sana, lu belum mastiin lu ditipu. Tapi saya istri meyakinkan, bismillah kita membantu orang. Hmm. Karena kan. Bantu orang ya. Maksudnya bukan membantu si Capai kayak, yakin aja pak. Yakin. Yakin lah. Karena ada kepikiran saya pengen bikin candi Ebel di situ pak. Gak bisa dong. Bikin patung lu bisa. Patung lu. Nanti datang bapak situ, saya jual tiket sana. Iya. Berapa kira-kira tiketnya? Rp1.150. Oke. Lagian siapa yang mau lihat candi kau? Kalo kami disini udah ketemu kau. Ngapain? Kasih tau lah orang-orang udah Ebel punya candi. Gini, gini. Itu kan dataran tinggi. Lu bikin ini. Arung jerang. Arung jerang. Tapi bawa air sendiri. Iya. Betul pak. Jadi lu mau bikin kafe kali ya pak. Itu kan sudah jadi ini pak. Ada bunga ini melati. Bunga melati. Tadi pohon teh. Kebun teh. Eh kebun teh. Kenapa teh ini bunga melati? Melati kali. Melati. 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 Seribu meter. Hanya seribu gitu. Dari panjang ke sono. Meter ke sono. Is. 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 Bojong gede. Nebat orang. Beli gunung loh pos dia pos. Beli gunung loh pak. Tapi kok dari influencer udah aman ya posnya? Masih takut sih bang gue sebenernya. Karena? Ya kadang endorse masuk kadang enggak juga pak. Ya itu menakutkan sih. Menakutkan bang. Lo pernah dicolek sama pemerintahan enggak? Gara-gara masalah si Jak Tim ini kan secara enggak langsung. Lo mengangkat nama Jakarta Timur gitu. Wali kota lah menghubungin lo gitu. Hampir sekarang belum ada bang. Belum ada? Kalau kayak orang-orang. Lain. Lain sering. Orang-orang lain tuh kayak gimana? Kayak bocah-boca Jak Tim nongkrong aja. Oh oke. Sering gitu. Emang budaya nongkrong di Jak Tim tuh kayak gimana? Iya sih. Kayak nongkrong nongkrong. Ya Pak Surya. Sobat ini kan. Lord Lord. Sobat Bewa Konokobi. Apa istilahnya Pak Surya? Nongkrongnya. Kaum ekonomi lemah. Betul. Nongkrong di Amigos kan kalau. Amigos lagi. Agak minggir got sedikit. Iya. Kalau mau dikit lah. Yang penting ada aja gitu. Betul. Ebel dulu nongkrong dimana? Berarti Ebel Jakarta Timur dong? Iya. Itu di Cawang saya. Uki. Uki saya disitu. Masih timur ya? Timur. Oh masih timur. Masih timur. Oke oke. Ketemu teman-teman itu juga disitu? Semua anak-anak. Ceritain dong waktu lu dulu ngaku ini. Crew TV. Dia dulu ngaku-ngaku itu. Crew TV. Jadi dia makan. Di warteg. Di warung-warung sekitar kosak. Nanti Ebel gajian. Ebel mau syuting dulu. Jalan itu dulu. Jalan itu dulu. Jalan itu dulu. Jalan itu dulu baru kebayar. Jalan tisu. Lu ngakunya Crew TV. Iya Crew TV. Karena Ebel tuh gak berani di kampung Ebel. Jadi Cawang. Dair asana di Cawang. Ada apa namanya. PGC itu apa? Apahan PGC. PGC yang sebelah ini. Yang kita. Celilitan. Condet-condet. Bukan Celilitan. Yang apa. Gereja KBP. Iya. Uki. Jadi Ebel Kompong Ebel disini. Saya harus muter. Kan hutang banyak. Muter, muter dia. Saya muter hutangnya kesini lagi. Biar gak ditagihi. Oh gitu. Iya mau warung. Jadi kalau. Ke warung itu ngakunya Crew TV. Crew TV. Sebelah sana Ebel itu. Korlap. Itu penonton. Korlap penonton. Wah kacau udah pak hidup saya sama dulu pak. Kacau hutang sini. Saya pernah pak. Mau masuk ke kampung nih. Takut gue 200 jam 4 subuh. Iya iya. Jadi kalau pengen balik harus. Ada subuh. Subuh. Biar gak ada orang. Biar gak ditagih hutang. Iya. Kalau enggak diteriakin kalau siang tuh. Bel hutang lo Bel. Langsung berubah jadi nasi saya. Takutan saya. Orang aneh banget. Mohon maaf kepada pemirsa Tok Pot. Kita sudah membuang 25 menit waktu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Tok Pot. Bye.